Musik Ini untuk saluran yang nanti kalau terlalu penuh dibuang ke sungai utama yang ini. Weh bergoyang ini Kang Bro nih. Nih kita berada di tengah-tengah nih. Di bawah sungai besar. Bergoyang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro semuanya. Semoga sehat walafiat Kang Bro. Nah disini adalah saya berada di areal petani ketan citra atau ketan gendel. Video yang kemarin saya mengupload masalah serangan hama tikus yang ada di daerah dua kecamatan itu. Nah itu ribuan hektare. Ternyata saya datang ke daerah areal petani ketan juga sama Kang Bro. Itu tikus kemana-mana. Artinya daerah sini yang luasnya 500 hektare lebih ini juga keserang tikus. Artinya yang seperti ini adalah agak mendingan. Tapi tetap kena. Tapi yang banyak yang di sebelah sana juga banyak. Yang maksudnya habislah. Kalau yang ini sih ya termasuk agak mending yang saya sekarang saya berdiri di sini adalah agak mending. Cuma tidak sebagus tahun-tahun yang kemarin. Musim ini adalah petani ketan juga sama menjerit. Nah jadi bukan IR saja ketan pun keserang. Pikiran saya kemarin saya belum tahu apakah petani ketan juga keserang tikus. Ternyata disini juga keserang juga Kang Bro. Nah alangkah sedihnya Kang Bro untuk petani ketan yang ada disini semua petani padi. Untuk saat atau musim sekarang ini selain hampa padinya tidak ada isinya juga kena tikus. Jadi nggak ada ininya. Jadi gimana ya serba bingung deh serba sulit untuk dikatakan untuk musim ini. Sampai jumpa. Nah ini sesak gantung nih namanya. Jembatan bergoyang. Jembatan bergoyang ini. Lihat-lihat. Ini bergoyang ini. Ini akan melihat bendungan yang mengairi sawah. Ini yang ke arah Pantura. Kalau dari sini bisa diarahkan ke Pantura. Ini pintu-pintunya nih. Ini untuk buka tutupnya. Ini bendungan ini dibangun tahun 1960-an. Sampai tahun 1972. Dari sungai ini dibendung. Ini untuk saluran yang nanti kalau terlalu penuh dibuang ke sungai utama. Nah ini. Nah ini. Ini irigasi teknis yang untuk mengairi sawah ke daerah. bendungan ini adalah dari sungai alami yang dibendung disalurkan kepada irigasi teknis. Maksudnya untuk mengairi sawah-sawah pengairan teknis Kangbro. Nah dari bendungan inilah dari sungai alami yang dibendung tadi itu yang diperlihatkan. Lalu dialirkan kepada irigasi tersebut. Nah ini irigasinya. Yang lurus terus sampai ke daerah pamanukan itu. Ini satu, dua, tiga. Tiga tutupan pintu. Ini untuk ratusan ribu hektare ini Kangbro. Sampai jumpa ini anak pira. Ah ini bibitnya maunya pira bibitnya. Hah? Bibitnya pira? Sangat. Jarak tirang tahun itu bisa jadi segitu teh. Hanya bulan bulan? 8 bulan. Itu sangat luar biasa Kangbro. Tapi yolah mau dibuka anak. Malah kencing Kangbro. Saya sekarang akan mengunjungi ketan yang sudah menguning. Padi ketan maksudnya. Dan padi ketan yang masih hijau. Nanti akan bagaimana keadaan padi ketan yang ada di sana. Apakah normal padinya atau tidak. Kita akan cross check dulu Kangbro semuanya. Kita melalui jalan tanggul masih tetap irigasi yang satunya ini. Kita jalannya dari sini Kangbro. Kurang kena tikus. Ini sekarang juga ada penyakit semacam ini. Nah kalau ini agak mending lah ya. Agak mendingan. Nah disini masih hijau. Tapi ini juga sisa dari para tikus juga Kangbro. Nah kalau yang sebelahnya ini adalah sudah menguning. Ini sudah menguning nih. Ini juga sama. Nah semacam. Penyakit. Sampai nah ini. Nah semacam ini. Sudah tidak ada isinya nih Kangbro. Ini petan ini lihat. Banyak yang putihnya sama putih palsu banyak. Terus kena penggerak batang juga kena. Disini semuanya ketang gendel semua. Petan gendel adalah berpusat di kampung sini Kangbro. Cuma sekarang keadaannya lebih seperti ini semua keadaan padanya. Ini petani bisa rugi nih. Ini juga selain tikus juga hama putih palsu. Terima kasih telah menonton.